Beruluan buka di atas begatuan Gunung Serba Kerambangan Yogyakarta. Warga tempat update pasti udah akar banget nih sama view sunsetnya Obelix Hills. Lokatinya juga cucok buat foto-foto karena banyak spot cantik. Trip keliling desa, naik bukit, hingga masuk hutan jati naik jeep juga jadi salah satu yang paling favorit. Nah, antusiasnya pengunjung Obelix Hills yang mencapai 60 ribu orang sebulan, membuat pengelola akhirnya membuka satu lagi spot wisata. Ternyata ada silipan doa di sini. Semoga kedua tempat wisata ini berdiri kokoh, terkuat di tokoh kartun raksasa yang baik hati bernama Obelix ini. Kita ada tempat wisata berbicara. Ini pasti asik banget, bisa ajar buah hati liburan sekaligus belajar. Yang pengen naik gerobak sapi, bonggok, siapkan 75 ribu rupiah saja. Tenang, naiknya gantian ya. Ada enam gerobak sapi yang tersedia di sini. Sekali jalan, antara sekitar enam orang bisa dianggung sekaligus. Uniknya, sang kusir pedati biasa disapa bajingan. Eh, bukan orang jahat musuh masyarakat ya, Bo. Bajingan di sini adalah singkapan dari Bagusin Jiwa Angen-Angen Nyung Pangeran. Wih, dalem nih artinya. Yaitu indahnya jiwa berasal dari pikiran yang selalu bermuara pada Tuhan. Cakep. Sang kusir juga mengenalkan busana tradisional Jawa. Nah, aktivitas gerobak sapi ini juga melibatkan penduduk sekitar dengan cara bagi hasil, Bo. Jadi, yang dapet cuan merata ya. Udah cuma pengelola, tapi juga warga. Keren. Buat jalan-jalan naik sapi, yuk kita tambangi wahana lainnya. Di sini ada hair garden, lalu ada juga mini farm, itu buat edukasi. Lalu di sebelahnya ada mini zoo. Lalu ada lagi, paling belakang nanti ada record deck, itu buat sponsor foto juga. Wah, banyak juga nih pilihannya. Tiketnya cuma dengan 20 ribuan pula. Mantap kan, Bo? Yang ini nih, salah satu yang paling favorit. Anak-anak bisa menunggu nih kuda poni. Wih, seru banget ya, Dek. Jalan-jalan naik kuda poni sejauh sekitar 1 km didampingi pemandu. Jadi dijamin aman, Bo. Mami papi siapkan 50.